Intro Ya saudara terbakarnya kapal feri KMP Gelis Rauh mengakibatkan aktivitas penyeberangan dari dan menuju pelabuhan Padang Bay sempat ditutup untuk sementara karena seluruh kapal dikerahkan untuk menolong korban penutupan ini mengakibatkan antrean panjang kendaraan penyeberangan hingga mencapai 1 km Terbakarnya kapal feri KMP Gelis Rauh milik perusahaan Jemla Feri membuat aktivitas penyeberangan di pelabuhan Padang Bay Karangasem sempat ditutup selama hampir 5 jam karena pihak sabaner pelabuhan mengerahkan seluruh kapal yang ada untuk membantu proses evakuasi dan menolong para korban musibah kebakaran kapal berpenumpang 53 orang dengan 20 orang ABK ini mengakibatkan terjadinya antrean panjang kendaraan penyeberang hingga mencapai 1 km sementara itu pihak sabaner Padang Bayi menyatakan jika seluruh penumpang yang terdata dalam manipas penumpang berhasil selamat dan sudah dievakuasi ke darat kondisi kapal sebelum berangkat itu sebenarnya seperti apa? layak laut statusnya gimana Pak? bisa diulang? layak laut status itu gimana Pak? layak laut itu kapal dalam keadaan siap operasi karena kita sudah lakukan uji petik jauh sebelumnya dan sebelum kapal diberangkatkan sudah diperiksa sama anggota kami dugaan sementara Pak itu penyebabnya apa Pak? kami belum tahu mendapatkan informasi dari nakoda jangan sampai sedang nanti kita akan lakukan pemeriksaan dan meminta keterangan dari nakoda sedangkan terkait penyebab kebakaran tersebut pihaknya akan melakukan pendidikan bersama pihak kepolisian namun berdasarkan informasi dari sejumlah penumpang kapal tersebut sumber api berasal dari salah satu mobil kol diesel yang terbakar di dek kendaraan api cepat merambat dan membesar pasca kejadian ini belum diketahui kemana bangkit kapal itu akan dievakuasi dari Karangasem Ibutu Agus Setiawan melaporkan terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!